I hope that everybody here is doing awesome today, amin. Anyways, let's start our activity today by praying together. Pray begin. Over, thank you. Oke, teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan materi phrasing ya. Hari ini adalah phrasing yang terakhir, yaitu phrasing yang ketiga. Nama babnya adalah paired words atau gandengan kata. Nah, tapi seperti biasa sebelum kita ke chapter 8, kita review dulu materi-materi kita sebelumnya. Jadi, dari hari pertama sampai hari ketujuh, kita sudah menemukan ketujuh kelas kata yang perlu kita ketahui fungsinya di dalam kalimat. Ya, masing-masing kelas kata ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, untuk structure TOEFL, untuk tahap pertama, teman-teman cari subjek predikatnya dulu. Karena kalimat wajib punya subjek sama predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau enggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Kalau predikat dibuatnya dari verb atau kata kerja, ya, teman-teman. Kemudian di dalam kalimat, kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat, enggak masalah. Syaratnya harus ada yang namanya conjunction atau kata hubung. Jadi, contohnya subjek predikat, conjunction subjek predikat. Contoh, teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman menemukan ada penanda inversi, penanda inversi itu ada 6 ya, yang sudah kita bahas di hari keempat ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan penanda inversi, maka cari predikat dulu baru subjek. Oke. Kemudian kalau teman-teman menemukan penanda double comparative, berarti cari gandengannya. Jadi, biasanya salah satu demornya dihilangkan, teman-teman. Jadi, demor-demor itu nanti demornya dihilangkan salah satu. Nah, tapi ketika teman-teman sudah cek secara sentencing, enggak ada masalah, berarti masalahnya adalah di phrasing, teman-teman. Nah, phrasing itu adalah yang hilang ada di bagian kalimatnya saja. Entah di subjek, entah di predikat. Jadi, subjeknya sudah ada, predikatnya sudah ada, tapi ada yang hilang di subjeknya. Seperti itu misalnya ya. Contohnya yang pertama ada di noun, kata benda. Entah kata benda itu di subjek, entah itu kata benda di objek, itu bisa ditambahi dengan kata sifat, teman-teman. Tempatnya kata sifatnya nanti adalah di sebelum kata bendanya. Kemudian, phrasing yang kedua, kita juga belajar mengenai penggunaan kata keterangan, yang mana kata keterangan ini bisa menjelaskan hampir semua kelas kata yang lain. Yaitu adverb bisa menjelaskan predikat, teman-teman, yaitu verb. Adverb bisa juga menjelaskan selain predikat, yaitu adjective, noun, sama adverb. Adverb sendiri bisa dijelaskan dengan adverb, teman-teman. Nah, untuk tempatnya bagaimana? Tempatnya ketika adverb menjelaskan predikat dulu ya, teman-teman. Nah, predikat itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis verb yang bisa menjadi predikat. Yang pertama adalah linking verb atau to be yang berdiri sendiri, teman-teman. Oke, jadi kalau ada to be berdiri sendiri tanpa verb lain, itu namanya linking verb. Kalau mau ditambahkan keterangan, nanti tempatnya keterangannya adalah di setelahnya. Kemudian ada juga verb tunggal. Verb tunggal itu verb 1, verb SIS, sama verb 2, teman-teman. Nah, nanti kalau ditambahkan adverb, itu bisa sebelum bisa setelahnya. Kalau yang auxiliary verb, itu boleh di setelah auxiliary pertama atau di setelah verb-nya. Oke, jadinya nanti seperti ini bentuknya. Kemudian apa sih auxiliary itu? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Kalau teman-teman menemukan auxiliary fix, dia predikat, teman-teman. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada kata kerja lain yang harus mengikuti auxiliary ini. Nah, auxiliary itu ada empat keluarga besar. Yang pertama do, do does did. Itu dia harus diikuti verb 1. Kemudian yang kedua to be. To be itu ismr, waswer, be, been, being. Nah, kalau to be boleh diikuti verb ing, boleh diikuti verb 3, teman-teman. Nanti bedanya kalau to be diikuti verb ing, artinya sedang me. Kalau to be diikuti verb 3 jadi pasif, jadi di artinya. Kemudian yang berikutnya ada have his head, artinya sudah diikuti sama verb 3, teman-teman, aktif. Kemudian ada will, can, shall, may, must, ini namanya modal auxiliary, dia harus diikuti verb 1 setelahnya. Seperti itu. Nah, ini nanti kalau mau ditambahkan adverb, tempatnya adverb adalah di setelah auxiliary yang pertama. Seperti itu. Atau di setelah verb-nya juga nggak apa-apa. Kemudian kita balik lagi ke adverb. Tadi adverb menjelaskan predikat, sekarang adverb yang menjelaskan selain predikat. Yaitu adjective, noun, sama adverb. Nah, adjective itu atau kata sifat itu kemarin tempatnya ketika dia menjelaskan noun adalah di sebelumnya, teman-teman. Maksudnya ketika nempel, maksudnya. Yaitu sebelumnya noun. Jadi adjective dulu baru noun. Nah, nanti adjective yang sebelum noun itu ketika mau ditempeli atau dijelaskan pakai adverb bisa. Nanti tempatnya jadinya seperti ini, teman-teman. Adverb, adjective yang determiner. Adverb, adjective yang descriptive. Kemudian misalkan mau diikuti noun adjang di sini juga nggak apa-apa, teman-teman. Kemudian kata benda yang dijelaskan baru adverb lagi. Itu bisa. Jadi mungkin subjek itu bisa panjang sekali karena alasannya kata benda itu bisa dijelaskan adjective dan adjective bisa dijelaskan sama adverb, teman-teman. Jadi kayak nyambung-nyambung seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada adjective yang bisa berdiri sendiri tanpa noun, teman-teman. Yaitu yang adjective yang descriptive ini. Nah, adjective yang descriptive ini ketika dia mau dijelaskan pakai adverb, ketika dia berdiri sendiri itu bisa di sebelum, bisa di setelahnya. Tergantung jenis adverbnya. Kemudian yang berikutnya adverb sendiri itu juga bisa dijelaskan dengan adverb, teman-teman. Bisa di sebelumnya, bisa di setelahnya. Tergantung jenis adverbnya. Dan yang terakhir adalah adverb itu ada yang dibuat dari preposisi, teman-teman. Aturan penggunaan preposisi, dia harus ada objeknya. Entah kata benda, entah kata ganti, intinya harus ada objek untuk dibuat jadi keterangan. Jadi preposisi harus diikuti noun. Nah, kecuali satu yaitu tu. Kalau tu boleh diikuti verb satu, teman-teman. Tapi apapun preposisinya, entah preposisi plus noun, entah tu verb satu, mereka adalah keterangan. Dan keterangan jenis yang dibuat dari preposisi ini, ketika menjelaskan kata lain, yang dijelaskan adalah di sebelumnya. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposisi plus noun. Kemudian setelah kita belajar ketujuh kelas kata, kita belajar mengenai kata yang penggunaannya khusus, namanya special word, teman-teman. Kata yang penggunaan khusus yang pertama adalah penggunaan vary. Sebenarnya really sama vary itu artinya sama-sama sangat. Kelas katanya sama-sama keterangan atau adverb of degree. Tapi ada penggunaan bedanya. Yang pertama, sorry, ada perbedaan penggunaan. Apa itu? Yaitu vary itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi contohnya, I really want to go to the beach. Saya sangat ingin pergi ke pantai. Nah, di situ want kata kerja dijelaskan dengan sangat. Jadi nggak bisa, karena dia kata kerja atau verb, nggak bisa pakai vary, teman-teman. Nggak bisa kita bilang I vary want, itu nggak bisa. Oke, kemudian yang kedua contohnya ada I am really tired atau I am very tired. Nah, ini boleh pakai really, boleh pakai very. Kenapa? Karena tired itu bukan kata kerja, dia adalah kata sifat di sini. Maka boleh pakai really, boleh pakai very. Kemudian yang ketiga, I don't really know about the news. Nah, kenapa kita nggak boleh pakai very? Karena dia menjelaskan kata no, dia adalah kata kerja, teman-teman. Kata kerja nggak bisa dijelaskan pakai very. Kemudian yang keempat, last holiday was really atau was very exciting. Minggu, sorry, liburan lalu itu sangatlah menyenangkan. Nah, menyenangkan itu kata sifat, maka boleh kita pakai really atau very. Dan yang terakhir, so did you really believe what she said? Nah, kenapa di situ hanya boleh pakai really? Karena di situ menjelaskan kata kerja believe. Yang mana very tidak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Kemudian spesial word yang berikutnya yaitu penggunaan enough. Teman-teman, artinya cukup ya. Ketika cukup ini menjelaskan kata benda, itu tempatnya di sebelumnya kata benda. Jadi enough baru kata benda. Tapi kalau enough ini menjelaskan kata sifat, tempatnya adalah kata sifatnya dulu baru enough. Jadi dibalik ya, teman-teman. Contohnya adalah yang pertama, I don't have enough money to buy the car. Saya tidak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, di situ cukup menjelaskan kata uang, maka tempatnya di sebelumnya. Karena uang kata benda ya, teman-teman. Maka tempatnya enough-nya di sebelumnya. Nah, tapi kalau yang nomor dua, Diana is brave enough to challenge the dog. Nah, di situ pakai yang, sorry, enough-nya kenapa ditaruh sebelumnya? Karena brave itu adalah adjektif atau kata sifat. Oke, kemudian yang ketiga, he is good enough at English. Dia cukup mahir dalam bahasa Inggris. Kenapa tempatnya di setelahnya good? Karena good itu kata sifat, teman-teman. Ketika dijelaskan dengan enough, enough-nya di setelahnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, enough itu tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Jadi sufficient enough, itu dianggap pemborosan. Adequate enough, itu juga dianggap pemborosan. Seperti itu. Kemudian special word yang berikutnya ada kata ever. Biasanya kita mengartikannya pernah, teman-teman orang Indonesia itu. Nah, ever ini nggak bisa dipakai sembarangan di kalimat positif. Dia hanya bisa dipakai kalimat yang pertama. Ketika ada superlatif di dalam kalimat itu. Superlatif itu ungkapan kita mau bilang yang paling, teman-teman. Contohnya adalah, platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, itu kalau di Inggris kan, platypus is the weirdest animal ever. Boleh pakai ever karena ada kata the weirdest. Itu ada the most-nya. Gabung jadi satu, seperti itu. Kemudian selain superlatif, ada kalimat tanya. Itu juga boleh pakai ever. Contohnya, have you ever been to Kawaijen? Apakah kamu pernah ke Kawaijen? Kemudian yang berikutnya ada di kalimat negatif. Contohnya, nothing's ever built to last. Tak satupun yang dibuat itu pernah bertahan selamanya. Atau tak satupun yang pernah dibuat bertahan selamanya. Seperti itu. Dan yang terakhir, selain kalimat negatif, kalimat yang ada conjunction if-nya itu boleh pakai ever, teman-teman. Contohnya, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Jika nanti kamu sempat main ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar Arterjun. Seperti itu. Kemudian special word yang berikutnya, yang terakhir, itu membedakan kelas katanya ini. Karena mirip, jadi banyak sekali yang sering terkecoh di sini. Mereka kelas katanya masing-masing beda. Otomatis penggunaannya juga beda di kalimat. Yang pertama, nor. Nor itu anggotanya fanboys. Yang mana dia adalah conjunction atau kata hubung. Yang kedua, no. No itu penjumlah. Teman-teman menentukan jumlah benda. Dia adalah kata sifat. Sama kayak zero artinya. Nol, seperti itu. Kata sifat yang determiner. Dia selalu butuh kata benda. Dan yang berikutnya ada not. Not itu adalah keterangan atau adverb. Dan yang terakhir ada non. Non itu adalah kata ganti atau pronoun, teman-teman. Oke, itu tadi adalah materi kita dari hari pertama sampai hari ketujuh. Sebelum lanjut ke hari ke-8, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Silahkan. Tidak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt saja. Right? Oke, jadi kita akan mulai untuk membahas chapter ke-8. Chapter ke-8 ini cukup, menurut saya ya, teman-teman, cukup enak, cukup gampang. Kenapa? Karena mungkin teman-teman sudah biasa mendengar ungkapan-ungkapan yang di pet words ini nanti. Jadi pet words ini adalah gandengan kata, teman-teman. Nah, ada soal di soal structure tuvel itu, kalau ada kata A, berarti kita cari kata B. Kalau ada kata C, itu kata D. Nah, itu namanya pet words ini, teman-teman. Nah, untuk gandengan kata yang pertama, kita bahas gandengan kata yang di conjunction. Nah, ada conjunction yang punya gandengan, teman-teman, yaitu but, or, nor, sama and. Biasanya but-nya ada also-nya. Jadi but also. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only-nya. Jadi not only, but also. Tapi nggak ada not only-nya juga nggak apa-apa, teman-teman. Berarti nggak ada also-nya. Ya, cuma but aja. Jadi nggak apa-apa pakai not only, nggak apa-apa. Tapi kalau not only, sudah pasti fix, harus ada but. Gandenganya ya, biasanya ada also-nya juga. Contohnya seperti ini. Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Shakespeare itu tidak hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Kemudian yang berikutnya ada or. Or itu biasanya sebelumnya ada whether atau either, teman-teman. Oke, contoh kalimatnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada nor. Biasanya sebelumnya ada neither. Neither itu artinya tidak ya. Kemudian nor-nya itu juga tidak. Contohnya seperti ini, teman-teman. The equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidaklah akurat, juga tidak aman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk conjunction ada and, biasanya sebelumnya ada but. Sorry, bukan but, tapi both ya. Sorry, teman-teman. Both, artinya keduanya. Seperti itu. Tapi kalau di kalimat biasanya dia nggak diartikan juga nggak apa-apa, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah, Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong dalam bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan katanya conjunction-nya. Hanya ada empat, teman-teman. But also, or, nor, sama, and. Yaitu kalau but also not, not only but also, either, whether, or, neither, nor, sama, both, and. Kemudian pair words yang kedua itu diungkapan perbandingan. Nah, perbandingan itu ada tiga sebenarnya, teman-teman. Yang pertama ada positive degree. Positive degree itu membandingkan dua yang sama, teman-teman. Jadi, si variable A sama variable B itu sama. Caranya kita bilang sama dengan. Yaitu kita bisa pakai us, us. Jadi, yang pertama us-nya artinya sama. Us, us-nya yang kedua dengan. Kemudian kita juga bisa pakai the same us. The same itu gandenganya us, teman-teman. Sama dengan juga. Kalau negatif biasanya not so us. Not us, us juga boleh sih. Cuma yang lebih formal itu not so us, teman-teman. Ya, artinya tidak sama dengan. Seperti itu. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Katarina is not as tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah comparative degree. Jadi, dia membandingkan dua benda, tapi yang berbeda. Kalau yang atas tadi yang sama, yang ini yang berbeda, teman-teman. Yang satu menang. Lebih, seperti itu. Caranya kita bilang lebih dari. Nah, itu kita bisa pakai more than. Atau biasanya pakai would rather itu juga gandenganya biasanya than, teman-teman. Kalau would rather itu artinya lebih suka atau lebih memilih. Seperti itu. Kalau more ya lebih saja. Seperti itu. Contoh kalimatnya. This route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih panjang atau lebih lama dibandingkan rute satunya. Kemudian yang terakhir untuk membandingkan satu benda dengan benda-benda yang lain, yang satu keluarga atau satu jenis. Seperti itu. Contoh, kucing saya adalah kucing yang paling pintar. Di antara apa? Di antara kucing yang lain. Seperti itu. Berarti membandingkan kucing saya dengan kucing-kucing yang lain. Misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, berarti membandingkan satu dengan banyak itu pakainya superlatif ini atau caranya bilang yang paling. Nah, biasanya pakainya the most, gandenganya kalau nggak, of, in, among, dan teman-temannya. Contoh kalimatnya adalah, gardening is the most popular activity among the fifties. Berkebung itu merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur lima puluhan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata yang ada di perbandingan ya, teman-teman. Biasanya yang dihilangkan entah setelahnya, entah sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada preposition dan adverb atau keterangan ya. Yang pertama ada from, gandenganya to. Nanti artinya dari hingga atau sejak hingga. Seperti itu. Contoh kalimatnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita akan perlu berjalan dari titik ini menuju atau sampai kota berikutnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada between and, di antara dan. Contohnya, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard lagi duduk di antara nenek itu dan pria itu. Seperti itu. Kemudian, to yang O-nya dua ya, teman-teman, artinya terlalu, sama enough, itu cukup. Itu nanti gandenganya biasanya two, verb satu. Contohnya adalah, you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Atau kalau pakai enough juga bisa. You are old enough to participate in the competition. Kamu sudah mencukupi umurnya untuk mengikuti perlombaan itu. Misalnya ya, teman-teman. Kemudian ada so that. So-nya di sini artinya adalah sehingga, ya teman-teman. That-nya, sorry. So-nya artinya sangat, maaf teman-teman. So-nya artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Contohnya seperti ini. The weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas, sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk beli es teh tadi. Misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada such that, teman-teman. Artinya sama ya, sama di atasnya. Such-nya artinya sangat, that-nya sehingga. Nah, bedanya sama yang atas, itu kalau such itu harus diikuti kata benda dulu, baru diikuti that. Kalau yang atasnya tadi nggak perlu kata benda. Jadi kalau such, harus ada kata benda dulu, baru that. Contoh kalimatnya seperti ini. It is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas, sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada such as, teman-teman. Artinya such di sini adalah beberapa, as-nya artinya seperti. Contohnya adalah, We will need such tools, a screwdriver and reins to fix this. Kita akan memerlukan beberapa peralatan seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir untuk gandengan kata adalah ungkapan urutan atau namanya ordinal. Teman-teman ordinal number. Contohnya ada the first, the second, the next, the last, the fourth. Intinya ngomongin urutan. Nanti gandenganya biasanya adalah two for one. Contohnya adalah, I would be the last person in this world to let you down. Aku akan menjadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi pet words, teman-teman. Dan ini nggak perlu dihafal. Teman-teman boleh foto dulu sekarang. Nanti ketika teman-teman latihan, mengerjakan latihan soal biar lebih mudah. Jadi silahkan take some time to capture this screen, teman-teman. Silahkan. Udah ya. Kalau udah kita ke contoh soal, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat di situ ada verb 2 yaitu root, teman-teman. Subjeknya adalah autor Margaret Weiss Brown. Nah, tapi jangan buru-buru. Di sebelumnya kata root itu ada kata but also. Nah, but also itu biasanya adalah gandengannya not only. Nah, but di sini menghubungkan dua apa? Dua yang sama apa? Setelahnya but itu verb 2, teman-teman. Oke, otomatis sebelumnya juga harus verb 2. Oke, jadi but-nya di sini menghubungkan predikat. Jadi cari gandengannya but also yaitu not only sama verb 2-nya yang dihubungkan. Jadi not only sama verb 2. Nah, cari ABCD yang not only sama verb 2. Jelas sekali ya, teman-teman. Not only verb 2 hanya yang alfa. Berarti jawabannya adalah yang alfa. Kalau diartikan, di tahun-tahun di antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Weiss Brown tidak hanya menghasilkan atau memproduksi lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman-rekaman anak-anak. Seperti itu. Nah, dari contoh soal pertama mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. presentasenya adalah 40 persen-an. Jadi bisa keluar, bisa enggak. Tapi lumayan besar. Jadi kemungkinan keluarnya besar juga. Terima kasih. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke nomor 2. Maksudnya ke contoh soal kedua ya, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu dari depan ke belakang. Di situ ada did not grow. Itu auxiliary verb, teman-teman. Oke, di tengah-tengahnya mau diikuti adverb, enggak masalah. Oke, intinya setelah auxiliary. Subject-nya adalah kata with. Ada subject, ada predikat. Kalau ditarik ke belakang lagi, ada predikat lagi, yaitu does, teman-teman. Oke, subject-nya adalah kata it. Nah, otomatis di sini kita butuh conjunction. Nah, apa more than, itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Masih ingat, more than itu waktu kita belajar inversi, setelahnya than-nya, itu boleh diikuti kata benda saja, boleh diikuti subject-predikat, boleh diikuti predikat-subject. Jadi diinversi boleh. Nah, as-as itu juga sama. Conjunction as-as perbandingan yang sama dengan itu juga sama kayak more than. Jadi setelahnya itu boleh diikuti kata benda saja, boleh diikuti subject-predikat, boleh diikuti predikat-subject. Jadi diinversi. Oke. Nah, di sini kita sudah dikasih kata es, di sebelumnya prolifically. Biar jadi conjunction utuh, kita carikan gandengannya es, yaitu es lagi. Nah, ABCD yang gandengannya es adalah yang bravo. Before 8000 before century, atau before Christ, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan sebelum tahun, sorry, sebelum 8000 tahun sebelum masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak saat ini. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya bravo. Contoh ketiga, teman-teman, caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada auxiliary modal, yaitu can. Kita cari subjeknya, teman-teman. Sebelumnya nggak ada subjek, ada penanda inversi. Nah, berarti ini inversi, teman-teman. Ini can auxiliary, voc-nya adalah live, kemudian subjeknya adalah walking fish di situ. Berarti di sini inversi, kemudian tarik ke belakang, itu ada subjek predikat lagi, yaitu they can also travel. Nah, berarti kalimat ini butuh conjunction. Nah, itu di depan sendiri, itu teman-teman dikasih kata not only, itu penandanya di sini nanti kita butuh apa. Not only itu gandengannya adalah but also. Di soal sudah ada kata also di predikat. Berarti cukup masukkan but aja, teman-teman. Berarti kelihatan jawabannya adalah yang Charlie. Not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan tidak hanya ikan yang bisa berjalan, bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa berjalan di jarak yang pendek, di atas daratan, seperti itu. Oke, mungkin sebelum kelatihan buat teman-teman, ada yang ingin ditanyakan mengenai paired words, silahkan. Tidak ada ya, teman-teman. Kalau tidak ada, di sini kita cek pemahamannya, teman-teman. Dicoba dulu dikerjakan ya, nomor empat. Waktunya 30 detik, jangan takut salah. Kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 seconds over, guys. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat dulu. Salah, nggak apa-apa ya. Sedapatnya dulu. DM ya, teman-teman, direct message ke saya. Kemudian kita bahas bersama. Mari kita cek jawabannya, teman-teman, masing-masing. Ada jawaban Bravo, ada jawaban Delta, ada jawaban, oke, antara Bravo dan Delta berarti ya. Mari kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu cari predikat, yaitu can, itu auxiliary. Di depan itu ada conjunction, although, subjeknya Canada's Parliament, predikatnya adalah can administer or enforce, sama initiate. Nah, fob-nya ada dua di situ, teman-teman. Karena ada dua fob- satu di sini yang sama, maka harus kita hubungkan pakai fanboys. Di situ ada conjunction tadi, kita cari lengkapnya dulu. Itu di setelah koma ada subject it, predikatnya has, ya, teman-teman. Nah, yang saya maksud tadi, di setelahnya can, itu fob-satunya ada dua. Ada administer or reinforce sama initiate, teman-teman. Nah, otomatis di sini kita disuruh menghubungkan dua ini. Berarti pakai fanboys. Nah, fanboys apa yang bisa masuk di sini, kita cek sebelum titik-titik. Di situ sebelum titik-titik ada petunjuk, yaitu kata neither. Neither, fob- satu, yaitu administer or enforce, itu dihubungkannya, pakainya nor, teman-teman. Pop- satu, yaitu initiate. Berarti di sini kita cari nor. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Kalau diartikan, meskipun Parlemen Kanada tidak bisa memberikan atau memaksakan undang-undang, tidak juga membuat kebijakan, Parlemen Kanada memiliki kekuasaan atau bisa, seperti itu ya, bisa membuat hukum dan menganggarkan APBN, seperti itu. Atau alokasi dana, seperti itu. Berarti jawabannya bravo. Lanjut lagi, nomor lima. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban Charlie. Ada jawaban Charlie. Baik, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat use. Subjeknya adalah most documentary filmmakers. Kemudian objeknya ada dua. Ada actors sama studio setting, teman-teman. Berarti di sini harus kita hubungkan pakai fanboys. Nah, fanboys apa yang bisa masuk di sini? Kita cari sebelum titik-titik ada kata neither. Neither itu gandengannya adalah non. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, hampir semua pembuat film dokumenter, sorry, tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan studio. Seperti itu. Namanya aja film dokumenter ya, teman-teman. Berarti asli. Oke, berarti jawabannya Charlie. Kita lanjut ke nomor lima. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Terima kasih. Oke 30 detik sudah habis silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat Kemudian kita bahas bersama silahkan teman-teman Oke ada jawaban Delta Ada jawaban Charlie Oke antara Charlie dan Delta ya Berarti teman-teman mari kita cek bersama Kalau ditarik dari depan ke belakang Nah itu ada conjunction while Subjectnya adalah the term harmony Predikatnya adalah kata suggest Kemudian kita butuh subject predikat Nah itu setelah koma ya Ada subject it predikatnya adalah is applied Oke kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subject predikat lagi Artinya kalimatnya sudah lengkap Conjunction subject predikat koma subject predikat Nah disitu setelah titik-titik teman-teman dikasih petunjuk yaitu kata or Gandengannya or itu ada dua entah weather entah either teman-teman Oke dan gak mungkin ada dua ya Ada weather atau either gak mungkin Pasti salah satu Oke disitu yang weather atau either adalah yang Delta Berarti jawabannya adalah Delta Nanti kalau diartikan Meskipun istilah harmoni merujuk pada suara yang bisa diterima telinga dan enak didengar Harmoni itu dipakai ke segala kombinasi nada Entah itu konsonan atau disonan Seperti itu Lanjut lagi ke nomor tujuh Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Oke 30 detik sudah habis silahkan jawabannya di DM ke saya ya teman-teman Dan saya lihat ada jawaban Bravo ada jawaban Alpha juga Oke antara Alpha dan Bravo ya berarti kita cek bersama teman-teman Kalau ditarik dari depan ke belakang disitu ada kata kerja yaitu used Subjeknya adalah the Egyptians Kemudian di belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi Berarti kalimatnya sudah lengkap ya teman-teman Nah disitu sebelum sorry setelah titik-titik itu ada kata es Gandengannya es itu juga es ya teman-teman Atau the same tapi disitu gak ada the same Atau kalau gak gitu ya the same kemudian es Kalau gak gitu not so Nah disitu gak ada not so gak ada the same Adanya yang es yaitu yang Bravo Berarti jawabannya adalah yang Bravo ya teman-teman Nah hati-hati dengan yang Delta Delta itu sudah pasti gak mungkin Kenapa? Kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di soal di paling depan Kemudian di pilihan ganda diawali dengan predikat jangan dipilih teman-teman Kenapa? Karena predikat tidak pernah muncul di awal kalimat Bahkan di kasus inversi pun Di kasus inversi pun pasti sebelum predikat itu ada penanda inversinya Jadi predikat itu gak bisa muncul paling depan di soal structure Tufel teman-teman Oke berarti Delta gak bisa ya Nah berarti jawabannya adalah yang Bravo Oke nanti kalau diartikan Es early es itu kalau gak salah artinya adalah Diperkirakan selama gitu ya Jadi selama 2500 sebelum Masei Orang-orang Mesir menggunakan cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik Seperti itu Oke lanjut ke nomor 8 Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Terima kasih Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya Oke ada jawaban Bravo Ada jawaban Charlie Ada jawaban Delta Mari kita cek teman-teman Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat has Subjeknya adalah main Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi Sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi Right? Nah disitu setelah titik-titik teman-teman dikasih kata then Gandengannya adalah more sebelumnya ya Nah kita cari ABCD yang more Yang alpha coolest Ada ASD itu most Bukan more teman-teman Alpha nggak bisa ada ya Kalau yang Bravo the coolest sama itu yang paling Bukan more Gandengannya then itu more teman-teman Berarti Bravo bukan Jawabannya adalah yang Charlie Cooler ya Hanya cukup more aja Jangan dikasih the The more nanti jadi double comparative ya teman-teman Berarti Delta nggak bisa Jawabannya adalah yang Charlie Oke nanti kalau diartikan Kota Maine memiliki Cuaca yang lebih sejuk Dibandingkan hampir semua Negara-negara bagian yang lain Di daratan Amerika Serikat Seperti itu Oke kita lanjut lagi ke nomor 9 teman-teman Dicoba dulu waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Sampai jumpa Oke 30 detik sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya dikirim di chat Sedapatnya dulu ya Kemudian nanti kita bahas bersama Oke ada jawaban Delta Ada jawaban Charlie Ada jawaban Alpha Alpha, Charlie, dan Delta ya teman-teman Mari kita cek bersama Kita cari predikat dulu Di situ ada predikat is Subjeknya adalah fructose Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek Yaitu that teman-teman Kenapa? Karena setelahnya ada predikat langsung Yaitu is teman-teman Oke Nah kemudian kalimatnya sudah lengkap ya Subjek predikat Conjunction subjek predikat Nah di sebelum titik-titik ada kata sweeter Itu di dalam sweeter itu ada more-nya Artinya lebih manis Nah otomatis gandingannya more itu done teman-teman Yang done itu antara Alpha sama Delta Bedanya adalah yang Alpha itu ada subjek predikat Boleh ya teman-teman Karena komparatif itu boleh Setelahnya done itu subjek predikat gak apa-apa Di inversi juga gak apa-apa Gak pakai predikat juga gak apa-apa Oke Kalau yang Delta itu gak pakai predikat Jadi cukup diikuti kata benda aja Nah kalau teman-teman ditemukan dengan Apa pilihan seperti ini Langsung pilih aja yang gak ada predikatnya Kenapa? Karena yang Delta ini sudah pasti benar secara bentuk Kalau yang Alpha kita harus cek dulu predikatnya yang Das ini Oke Caranya ngeceknya gimana? Kalau kita mau pakai Das Maka sebelumnya more sebelumnya sweater itu harus ada verb SES dulu Oke Tapi sebelumnya more itu gak ada verb SES Adanya to be predikatnya teman-teman Yaitu menggunakan to be is Maka setelahnya then itu kalau mau dikasihkan predikat Itu juga harus to be Gak boleh pakai Das Berarti jawaban Alpha gak bisa Jawabannya adalah yang Delta Kalau diartikan fructosa merupakan sejenis gula monosakarida Yang jauh lebih manis dibandingkan gula tebu Seperti itu Oke jawabannya Delta ya Kita lanjut lagi teman-teman nomor 10 Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Silahkan Oke 30 detik sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya dikirim di chat Nah nomor 10 ini unik Ada pengecohnya ya teman-teman Ini kalau gak hati-hati bisa Apa namanya Bisa terjebak dengan pengecoh tersebut Boleh ditulis dulu jawabannya teman-teman Oke ada jawabannya Alpha Ada jawaban Bravo Ada jawaban Charlie Ada juga jawaban Delta Oke anyways let's do it together Kita kerjakan bersama ya teman-teman Kita cari predikat dulu Kalau ditarik dari depan ke belakang Itu ada verb 2 yaitu told Subjeknya adalah Alexander Graham Bell Oke kemudian ada conjunction that Subjeknya he Predikatnya adalah would rather be remembered Nah berarti disini sudah lengkap kalimatnya ya Subjek predikat Conjunction subject Predikat Nah hati-hati disitu Sebelumnya titik-titik Itu ada kata es Tapi hati-hati teman-teman Es disini bukan artinya sama Ya artinya ini bukan penanda pair words Es yang gandengannya es Itu ketika dia artinya sama Es disini artinya adalah sebagai Dia adalah preposisi ya teman-teman Bukan keterangan Oke Jadi bukan ini penadanya Penadanya adalah di predikat setelah conjunction Ada would rather Would rather itu sama kayak more teman-teman Ya gandengannya adalah then Jadi cari ABCD yang ada thennya Nah yang ada thennya antara alpha atau bravo Nah then itu mirip kayak fanboys Jadi yang dihubungkan harus sama teman-teman Maksudnya sama gimana Nah setelahnya then itu juga harus ada di sebelumnya then Kita cek antara alpha sama bravo Yang alpha itu setelahnya then ada inventing Berarti sebelumnya then juga harus ada popping Kalau kita tarik dari titik-titik mundur ke belakang Itu gak ada popping sama sekali teman-teman Berarti alpha gak bisa Ya nanti gak nyambung Seperti artikan pun nanti gak enak teman-teman Oke Jawabannya adalah yang bravo Ya disitu setelahnya then ada as the inventor Nah karena sebelumnya ada as a teacher Nanti kalau diartikan Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya Bahwa dia lebih memilih atau lebih suka Dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu Dari para tunarungu dibandingkan sebagai penemu telepon Kalau diartikan seperti itu Oke jawabannya bravo ya teman-teman Lanjut lagi nomor 11 dicoba dulu Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Oke 30 detik sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya dikirim di chat ya Kemudian kita bahas bersama Silahkan Oke ada jawaban bravo Ada jawaban bravo Ada jawaban bravo Baik semuanya menjawab Oke ada jawaban alpha dan charlie juga Antara alpha bravo dan charlie ya Mari kita cek bersama teman-teman Kalau ditarik dari depan ke belakang Disitu ada predikat is Subjeknya adalah helium Kemudian disitu ada is lagi Tapi sebelumnya is gak ada subjek Dia adanya fanboys Nah artinya fanboys disini Yang hanya menghubungkan bagian dari kalimat aja Kalau ada fanboys menghubungkan bagian dari kalimat aja Kita anggap satu Jadi is sama is ini kita anggap satu aja Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi Sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi Berarti kalimatnya sudah lengkap Subjek sama predikatnya sudah lengkap Nah disitu kita lihat di ABCD Ternyata melakukan perbandingan Entah itu pakai more than Atau pakai the most of Nah bedanya more than itu lebih dari Kalau the most of itu yang paling Bedanya adalah more than itu untuk menghubungkan dua Oke Kalau the most of membandingkan satu dengan banyak Dengan yang lain Kita cek aja yang benda yang dibandingkan apa dengan apa Ternyata benda yang dibandingkan disitu adalah helium Oke Dengan semua jenis gas yang lain Oke berarti ini membandingkan satu dengan banyak teman-teman Berarti jawabannya adalah yang bravo Ya yang paling Jadi nanti kalau diartikan Helium adalah Helium merupakan yang paling sulit diantara semua gas Untuk dicairkan dan tidak mungkin untuk memadatkannya Pada tekanan udara normal Seperti itu Oke berarti jawabannya bravo ya Kalau yang alpha disitu More than difficult all gases Diartikan Harusnya more difficult than Itu urutannya juga gak urut ya teman-teman Tapi tetap gak boleh kalau yang alpha Karena disitu membandingkan satu dengan banyak Bukan dua Oke berarti alpha gak bisa Yang Charlie juga gak bisa Teman-teman Charlie Delta juga gak ada the-nya Gak ada of-nya juga Nanti kalau diartikan delta itu sudah Most-nya bedanya most sama the most ya teman-teman Most itu artinya kalau gak ada the-nya Artinya adalah hampir semua Jadi nanti kalau yang delta diartikan Helium merupakan hampir semua Yang paling sulit Sorry Hampir semua yang sulit Semua gas Jadi gak enak Gak bisa diartikan teman-teman nanti Oke berarti delta gak bisa Jawabannya adalah yang bravo Oke kita lanjut lagi Kembali ke nomor 12 Dicoba dulu waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih Oke Tadi second server Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya Kemudian kita bahas bersama Oke ada jawaban bravo Ada jawaban Charlie Ada jawaban alpha Sorry jawaban delta Berarti bravo Charlie atau delta Mari kita cek teman-teman Ditarik dari depan dulu ke belakang Sampai ada predikat Disitu ada head Top 2 Subjeknya adalah no man Oke Kemudian Sudah tidak ada penanda Subjek predikat lagi Nah disitu setelah kata head Ada kata more Gandengannya adalah then Nah disitu ada 2 then teman-teman Antara bravo sama Charlie Bedanya yang bravo pakai to be Yang Charlie pakai auxiliary did Nah untuk mengetahui apakah kita butuhnya to be Atau auxiliary did Kita cek aja sebelumnya more ada kata kerja apa Ternyata sebelum kata more Itu ada predikat verb 2 ya Yaitu head Auxiliary di dalam verb 2 itu sebenarnya ada didnya Nah nanti setelahnya then Kalau mau diikuti predikat Berarti harus pakai yang did Otomatis jawabannya adalah yang Charlie Ya teman-teman Jadi nanti kalau diartikan Mungkin tak seorang pun memiliki pengaruh yang lebih banyak Pada kehidupan sehari-hari Dari orang-orang di Amerika Serikat Dibandingkan Henry Ford Seorang pencetus dalam produksi automobile Seperti itu Oke kita lanjut lagi ya Jawabannya Charlie teman-teman Kita lanjut nomor 13 Dicoba dulu Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Sampai jumpa Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya dikirim di chat ya Oke disitu ada jawaban alpha Ada jawaban bravo Mari kita cek teman-teman Kalau ditarik dari depan ke belakang Ada predikat have Subjeknya adalah mammals ya teman-teman Kemudian kalau ditarik ke belakang Sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi Nah berarti kalimatnya sudah lengkap Kita cek aja ABCD ya Oh sorry di sebelum titik-titik Ternyata ada kata more teman-teman Ada larger more Gandengannya adalah then ABCD yang ada thennya itu cuma satu Yaitu yang alpha teman-teman Oke berarti jawabannya alpha Sebenarnya yang bravo Itu secara grammar boleh Jadi kalau mau kita masukkan Konjunction subjek predikat Gak apa-apa Tapi masalahnya adalah Predikatnya setelah conjunction itu Pakai R Nah kalau teman-teman Menggunakan conjunction Yang sekaligus menjadi subjek Yaitu that who sama which ya teman-teman Subjeknya itu mengikuti Maksudnya predikatnya itu mengikuti Kata benda yang dijelaskan Kata benda yang dijelaskan itu Dimana Tempatnya adalah Di sebelum conjunctionnya Nah di sebelum conjunction Ada kata benda brain Itu cuma satu Gak boleh pakai R Ya harusnya pakai is Yang Charlie juga sama teman-teman Gak bisa pakai have Verb satu itu dipakai untuk Kata benda yang dijelaskannya nanti Jamat Sedangkan kata benda yang dijelaskan Di sini tunggal Jadi pakainya harusnya verb S-E-S Jadinya bukan which have Tapi which has Delta juga sama Di situ pakai verb satu juga Jadi bukan do Tapi harusnya does Kenapa? Karena benda yang dijelaskan Brain cuma satu Teman-teman Oke berarti gak boleh pakai verb satu Pakainya verb S-E-S Right? Berarti jawabannya yang alpha ya Nanti kalau diartikan Mamalia memiliki sebuah otak Yang lebih besar dan lebih berkembang Atau lebih maju Dibandingkan binatang-binatang yang lain Seperti itu Oke kita lanjut ya teman-teman Nomor 14 Dicoba lagi waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Dibandingkan binatang-binatang-binatang-binatang-binatang-binatang-binatang Oke 30 detik sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya dikirim di chat ya Nanti kita bahas bersama Silahkan Oke ada jawaban alpha Ada jawaban bravo Oke antara alpha sama bravo ya teman-teman Ada Charlie juga Alpha bravo Charlie Mari kita cek bersama Kita cari predikat dulu di soal Kalau ditarik dari depan ke belakang Itu ada predikat has Subjeknya adalah the air Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi teman-teman Nah disitu setelah kata has Teman-teman dikasih petunjuk yaitu kata higher Higher itu ada kata morenya teman-teman di dalam Berarti gandenganya adalah then Cari ABCD yang then ABCD then itu cuma satu teman-teman Yaitu yang alpha Berarti jawabannya alpha Nanti kalau diartikan Udara di dalam sebuah rumah atau bangunan kantor Sering memiliki konsentrasi kontaminan yang lebih tinggi Dibandingkan udara luar yang sangat berpolusi Seperti atau tercemar Seperti itu ya Oke kita lanjut lagi ke nomor 15 Terakhir teman-teman Dicoba dulu waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang silahkan Terakhir teman-teman Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat Jangan takut salah ya Nanti kita bahas bersama teman-teman Oke ada jawaban alpha Ada jawaban Charlie Mari kita cek teman-teman Ada jawaban delta juga Kita cek ya Kalau ditarik dari depan ke belakang Cari predikat Di situ ada R Itu predikatnya Subjeknya adalah kata best drums Oke kemudian di belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi Teman-teman Nah berarti kita cek Di situ kita butuhnya apa Nah ternyata ABCD itu ada Apa namanya Gandengan kata ya Teman-teman Yang pertama S S itu gandengannya S teman-teman Kita cek ya Atau kalau nggak gitu such Jadi cari di text Sebelum titik-titik Ada nggak such Atau kalau nggak gitu Ada S juga Ternyata di belakang itu Nggak ada such S teman-teman Nggak bisa ya Atau nggak ada juga S juga nggak ada Berarti nggak bisa kita masukkan S Alpha nggak bisa Kalau yang Bravo disitu ada that Kencangkan ya Kita nanti butuh predikat Setelahnya titik-titik Nggak ada predikat Bravo nggak bisa Yang Charlie disitu so us Nah ada Not so us itu ada teman-teman Berarti kemungkinan Charlie bisa Kalau yang Delta itu ada then Then itu harus ada more teman-teman Sedangkan sebelumnya prevalent Sebelumnya titik-titik itu nggak ada morenya Nggak bisa kita masukkan yang Delta Berarti jawabannya adalah yang Charlie Ya teman-teman Disitu not so us Itu gandengan perbandingan yang pertama Oke nanti kalau diartikan Dalam orkestra simponi Drum yang bass Tidaklah sepopuler Atau tidaklah sebanyak Atau sepopuler ya Dengan drum yang kettle Seperti itu Nah itu tadi adalah materi kita Mengenai paired words Atau gandengan kata Sebelum saya akhiri Mungkin ada yang ingin ditanyakan Dari teman-teman Silahkan Saya mau tanya itu tadi Nomor 10 ya Kalau nggak salah Nah itu Kan itu kan tadi kan Memang pertama kan Penandanya Woodrather ya Betul Cuma kan Woodrather itu kan Gandengannya Dan tadi Kemudian untuk Itu kan ada S the inventor juga Kalau Kita Secara awam gitu ya Dihadapkan soal ini kan Pemikilannya kan Dia punya Apa Dua Comparison Nah untuk Biar Lebih mudah Maksudnya Maksudnya untuk Menentukan Kalau Lebih mudahnya itu tadi Maka Kita harus artikan Jadi gini Mungkin yang Yang jadi pengecoh itu Yang saya bilang tadi Adalah kata S disini teman-teman Karena S itu bisa juga Menjadi penanda Right Apalagi disitu Di jawaban ada S Kalau teman-teman Melewatkan ada kata ini Nah Nanti teman-teman Langsung melihat yang ini Jadinya pasti jawabannya ini Padahal bukan teman-teman Nah untuk menentukan Apakah S itu artinya Sama dengan Artinya sama atau bukan Itu caranya seperti ini S yang artinya sama itu Pasti setelahnya Kata sifat aja Ya Atau kalau enggak gitu Kata keterangan teman-teman Oke baru diikuti S nanti Contoh deh dalam Bahasa Indonesia aja dulu ya Rumahku Misalnya Sama jauhnya Dengan Rumahmu Misalnya Nah ini kalau di Inggris kan Teman-teman My house Is us Sorry Is us for Us Your house Nah seperti ini Nah S disinilah yang menjadi penanda double Sorry kalau double comparatif Penanda paired words Atau gandengan kata Kenapa? Karena artinya S disini adalah sama Bagaimana saya bisa tahu artinya sama Karena disetelahnya diikuti kata sifat saja Bukan kata benda Oke Tapi kalau kata benda nanti Artinya S nya enggak enak Misalnya nih S nya misalnya saya ganti dengan Wawan misalkan Wawan kan ceta benda Atau meja lah Meja gitu ya Table misalnya Nah nanti kalau diartikan Rumahku Sama Mejanya Dengan rumahmu Enggak enak teman-teman Jadi S yang artinya sama Itu diikuti kata benda apapun Pasti enggak enak Jadi S yang artinya sama Itu diikutinya sama kata sifat Kalau enggak gitu Kata keterangan Seperti itu Oke Nah cara menentukan S yang artinya sama dengan seperti itu Tapi kalau S disini artinya sebagai teman-teman Contohnya kalimatnya seperti ini I work as a lawyer Nah S disini bukan penanda pair words Karena kalau diartikan I work as a lawyer itu adalah Saya bekerja Bekerja Misalkan ya Saya bekerja Sama Dengan Seorang Pengacara Enak enggak didengar teman-teman Enggak enak ya Nah berarti ini salah Bukan sama dengan artinya Tapi Seba Sebagai Jadi S nya disitu artinya adalah sebagai Atau teman-teman ingat-ingat Kalau ada S diikuti kata benda S nya dikata benda aja ya Berarti S nya ini preposition Artinya adalah sebagai Teman-teman Contohnya disini Saya bekerja sebagai seorang pengacara Seperti itu Nah kalau sebagai bukan penanda pair words Oke Karena S tadi artinya yang digandengan kata aja ada dua teman-teman Kalau di such S artinya seperti Di such S ya beberapa seperti Tapi kalau di S S artinya sama dengan Seperti itu Jadi memang lihat konteks juga Kita pengen ngomong apa Seperti itu ya Gimana berarti Kalau kayak gini membantu gak Maksudnya Dapat gambarannya gak Cara membedakannya Dapat Dapat ya Nah nanti untuk dapat instingnya lagi Teman-teman itu dari Sering-sering nemukan kata S di kalimat Jadi ketika teman-teman latihan Nanti menemukan S lagi Sekarang akan tahu Oh ini S artinya apa ya Apakah dia penanda pair words Apakah dia artinya sebagai Yaitu preposition berarti Jadinya seperti itu Oke nanti teman-teman coba di latihannya Nanti kalau butuh apa-apa Bisa jawab di saya Maksudnya kalau mau tanya Mengenai ini bener ini gak Ini bener ini gak Bisa jawab di saya Seperti itu That's good question I like it Mungkin ada pertanyaan lagi Teman-teman Silahkan Sir Mau tanya yang nomor 11 tadi Sorry nomor berapa 11 Nomor 11 Oke Ini Nah ya itu tadi kan Itu kan kalau secara kasat mata Kalau yang belum terlalu apa Paham itu kan Kelihatannya itu tadi kan Double subject ya Is sama is Tapi kan sebenarnya Dari penjelasan tadi Cuma satu subject Jadi supaya Kita bisa mengidentifikasi Bahwasannya itu Hanya sekedar satu subject Secara mudah itu gimana Kira-kira Oke Jadi setiap teman Makanya ini Kenapa kita mencari predikat dulu Teman-teman Setiap teman-teman ketemu predikat Dicari subjectnya Subjectnya mana Jadi mundur Teman-teman Maju mundur Maju mundur Seperti itu Oke Nah tadi kan sudah ketemu tuh Predikat is Subjectnya apa Helium Kemudian ditarik ke belakang lagi Sampai nemu predikat lagi Nah is itu juga predikat lagi Teman-teman Cari subjectnya Ketika teman-teman mencari subject Belum nemu subject Tiba-tiba nabrak Dengan fanboys Berarti ini Is disini adalah satu Subjectnya satu Sama-sama helium Teman-teman Oke Berarti ini dianggap satu aja Karena setelahnya Nggak ada subject lagi Seperti itu brother Cara menentukannya gitu Jadi kalau nemukan predikat Nabrak sama fanboys Contohnya disini Fanboysnya adalah N Teman-teman Berarti dianggap satu aja Sebenarnya disitu ada subject juga Tapi karena sama Itu dihapus Jadi sama kayak Kita bilang gini Helium merupakan Yang paling sulit Di antara semua gas Untuk dicairkan Dan Helium itu Tidak mungkin Untuk dipadatkan Pada tekanan udara normal Nah tapi karena ada Helium dua Itu boleh disebutkan Boleh dihilangkan Artinya sama Helium itu Merupakan yang paling sulit Di antara semua gas Untuk dicairkan Dan tidak mungkin Untuk dipadatkan Pada tekanan udara normal Apanya Heliumnya Seperti itu Gimana Dapet gak maksudnya Iya Makasih sir Berarti pada intinya Kalau misalnya kita Nemu subject Is Terus Ataupun subject lainnya Mungkin sir Predikat Maksudnya Iya predikat Di belakangnya Fanboys Berarti Predikatnya itu Masih Terkategori Predikatnya Si Subject yang pertama Subject bulunya Ya that's right Jadi belum ke Subject baru Karena dia ketabrak Apa namanya Fanboys Yang mana Fanboys itu Menghubungkan Bagian kalimat saja Berarti Karena setelahnya Ada predikat Tapi gak ada Subjectnya Artinya Subjectnya itu Sama dengan Yang pertama tadi Seperti itu Oke Mungkin ada Pertanyaan lagi That's good question Sir Mau nanya dong Boleh Boleh Silahkan Ya Masih di soal Yang nomor 11 ini ya Kalau seandainya Di depan Predikat yang Is yang nomor 2 itu Kita tambahkan Dengan It Apakah Merubah arti Atau masih bisa Kita tambahkan It Jadinya And It is Impossible To Solidify Oke It itu nanti Kembalinya ke siapa Miss It kan kata ganti Berarti Mengganti kata benda Kata benda apa Yang digantikan Dengan It Helium Ya That's right Berarti Ide nya nanti Tidak berubah Nah setelahnya N itu Boleh Diikuti Subject lagi Boleh Enggak Enggak Apa-apa Jadi Mau diikuti It disitu Enggak apa-apa Karena subjek Sebelumnya juga Helium Dia tunggal Dan dia selain Manusia Berarti kata gantinya Memang It Tapi karena sama Itu dihilangkan Juga Enggak apa-apa Jadi boleh Ditulis helium Disitu Boleh ditulis It juga Enggak apa-apa Dihilangkan juga Enggak apa-apa Karena sudah disebutkan Di sebelumnya Tadi Seperti itu Oke Terima kasih Oh ya Lagi satu Kembali ke soal Nomor 10 itu Tadi kan dijelaskan Ada S S S Bisa ditambahkan Dengan Bisa kasih contoh Yang S Ditambah Dengan Adverb Atau kata Keterangan S Adverb S Oke Good question Jadi Contohnya S Yang diikuti Adverb S Contohnya Biasanya pakai Keterangan Cara nanti Ini saya hapus dulu S Adverb S Jadi nanti Seperti ini Contohnya Teman-teman Dalam bahasa Indonesia dulu Mobil ini Misalnya Mobil ini Berlari Sama Kencangnya Atau Sama Atau Dengan Sama Cepatnya Biar Jadi Keterangan Dengan Sama Kencangnya Dengan Mobil yang Itu Misalkan Nah nanti Kalau diinggriskan Teman-teman This car Is running Boleh Tapi karena Gak ada Sedangnya Pakai run Saja ya Run Atau Can run Bisa berlari Can run As Nah ini Gak boleh As quick As Gak boleh Teman-teman Kita gak bisa Cuma bilang As quick As Kenapa Karena Dengan kencang Disini Bukan menjelaskan Kata mobil Dengan kencang Disini Menjelaskan Dengan berlarinya Berlarinya Dengan bagaimana Dengan kencang Nah berarti Ini keterangan Cara Jadi bukan As quick As Tapi As quickly As Nah ini Keterangan Cara As quickly As That car Seperti itu Nah kalau Ditambahkan Das juga Gak apa-apa Jadi As that car Can juga Gak apa-apa Das juga Gak apa-apa Seperti itu Gimana Dapat Mis Maksudnya Dapat gak Ya Dapat Ya Dapat Thank you Alright That's good Question Mungkin ada Pertanyaan lagi Teman-teman Silahkan Sir Karena sama Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Karena sama Teman-teman Jadi boleh Boleh juga Dihilangkan Karena setelahnya Is yang Pertama itu Juga kata sifat Teman-teman Yaitu The most difficult Itu kata sifat Difficultnya Sifatnya Dia dijelaskan Sama keterangan Yaitu The most Gak apa-apa Berarti disini Tinggalkan Impossible aja Gak apa-apa Teman-teman Sama kayak Kita bilang gini Saya suka nasi Dan saya suka Susu Misalkan Itu bisa kita bilang I like rice And like milk Itu bisa Atau like-nya Karena sama Kita hilangkan aja I like rice And milk Misalnya Seperti itu Jadi is disini Boleh kita hilangkan Teman-teman Yang setelahnya And Seperti itu Jadi nanti tinggal Kata sifatnya Berarti and disini Hanya menghubungkan Dua kata sifat Yaitu The most difficult Of all gases To liquefy Jadi difficultnya Sama impossible-nya Itu juga kata sifat Teman-teman Impossible Jadi boleh miss Is-nya dihapus Yang kedua Seperti itu Oke sir Thank you Oke Mungkin ada pertanyaan lagi Teman-teman Silahkan Gak ada ya Atau nanti ketika teman-teman Latihan dan menemukan kesulitan Bisa jawab risaya ya Teman-teman And thank you so much For having me today guys I'll see you again next time The last I say Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you sir Alright guys I'll see you next time Alright Have a good night guys Bye I'll see you next time I'll see you next time